Intro Baik, selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu semua Pertama, saya ingin mohon maaf karena baru selesai tindakan emergency operasi Sehingga agak telat, fun Friday ya Ini fun Friday semoga tidak mengurangi esensi dari acara Dan tetap fun Friday Terima kasih Pak Budi, Mbak Nindya, dan tim dari Bethsaida Dan Bapak Ibu semua dari Insurans Saya diberikan kesempatan untuk share apa yang sudah kita lakukan Apa yang sedang kita persiapkan Dan apa yang bisa kita lakukan untuk membantu pelayanan kesehatan Terutama di bidang urologi untuk masyarakat Indonesia Slide-nya boleh ditampilkan Dari tim Bethsaida Baik, terima kasih Mengenai batu saluran kemi Pertama adalah kita mengenal dari strukturnya dulu Apa sih yang ada di dalam badan kita Sistem perginjalan Istilahnya sistem saluran kemi Itu terdiri dari organ idal, kidney Lalu dia punya saluran kecil Yang panjangnya sekitar 20-25 cm Tergantung dari tinggi badan pasien Itu ada dua, kanan dan kiri Dengan ukurannya kurang lebih 4 mm Nah, ukuran ini penting kenapa? Karena seringkali pasien atau masyarakat Menanyakan kepada kita Apakah batu yang saya punya bisa keluar atau tidak Nah, tergantung ukuran batunya Dan lokasinya Jika lokasinya berada di saluran yang lebarnya Atau circunferensinya cuma 4 mm Maka batu-batu yang di bawah 4 atau di bawah 4 mm Akan bisa keluar Tapi kalau yang di atas 4 mm, 5 mm, 6 mm Makin besar Maka akan semakin sulit Untuk bisa keluar spontan Tanpa tindakan Lalu setelah ureter Ada yang namanya kandung kencing Kandung kemi kita bilangnya buli Kandung kemi itu adalah tempat Untuk menyimpan dari urin Atau air kencing Dan ini dipengaruhi otot-otot yang kita punya Jadi kita bisa atur Kalau kita sudah mulai terasa kebelet Kita bisa keluarkan pipis Dan bisa ditahan dulu Sampai kita menemukan misalkan toilet Lalu setelah kandung kencing Buli, ada uretra Sering kebalik-balik Ureter dan uretra Memang penamanya agak sulit Cuma nanti juga kita akan lama-lama Kalau sering mendengar Maka akan bisa lebih mudah Ureter itu saluran yang di atas Setelah ginjal Ureter itu ada saluran yang di bawah Setelah kandung kemi Tempat Kita mengalirkan urin keluar dari badan Penyebabnya apa sih nomor satu Sebetulnya idiopatik Idiopatik itu tidak diketahui Ini bisa dari faktor genetik Atau keturunan Jadi bapak ibu semua Yang punya ada riwayat Di keluarganya batu Ginjal Atau Saudara yang kandung ada Batu ureter Atau pernah nyeri pada pinggang Maka hati-hati Karena ini ada riwayat Untuk genetiknya Atau keturunan Tentu yang kedua Kurang minum Dan sehingga Mengakibatkan Kristal-kristal di urin itu Menumpuk Yang selanjutnya adalah Ada gangguan Aliran kemih Biasanya pada pasien-pasien Yang di atas usia 50 tahun Dia ada pembesaran prostat Maka aliran urinnya Akan terhambat Lalu ada gangguan Metabolisme ini Terutama pada anak-anak Dengan kelainan bawaan Biasanya ada gangguan Pembuatan dari Pengaturan metabolisme protein Bisa sistinuria Bisa yang lain-lain Next slide Faktor itu kita bagi menjadi dua Faktor internal dan faktor eksternal Faktor internal ini Yang ada di badan kita Yang tadi saya bilang Herediter Keturunan Lalu usia Biasanya menyerang usia-usia produktif 30-40 tahun Lalu pria lebih banyak Dibandingkan wanita Next slide Dari faktor eksternal Kita mengenal ada Indonesia termasuk Negara yang Iklimatropis Jadi Relatif Jika kita tidak Meniatkan Atau mengatur Cairan yang masuk Di badan kita Maka relatif kita Berada dalam kondisi Dehidrasi sebetulnya Kadang kita kerja Di kantor seharian Terus di luar kantor juga Kurang minum Saking sibuk Meeting dan lain-lain Maka seringkali tubuh kita Berada dalam kondisi Dehidrasi Nah kalau dehidrasi Maka kristal-kristal Yang ada di dalam ginjal Dan lain-lain Akan berkumpul Dan makin lama Dia akan menjadi batu Iklim tadi Hidrasi sudah lifestyle Nah lifestyle ini Ada beberapa jenis makanan Yang mengandung asam urat Misalkan kayak kacang-kacangan Terus mengandung oksalat Itu ada teh Sayur bayam Yang warna kejuan Terus seafood Dia ada udang Kepiting dan lain-lain Yang akan Banyak menghasilkan Kristal-kristal Ada beberapa kristal Yang paling sering Membentuk batu Yang pertama Ada kristal asam urat Yang kedua Kristal oksalat Dan yang ketiga Adalah kristal Kalsium Lalu posisi Bekerja Lebih banyak duduk Dibandingkan dengan Yang bekerja di lapangan Akan memudahkan Untuk terbentuknya batu Next slide Nah gejalanya seperti apa sih Nomor satu Yang paling sering dikeluhkan Pasien adalah nyeri Ini nyerinya hilang timbul Nyerinya hilang timbul Dan intensitasnya berat Sedang berat Jadi benar-benar nyeri sekali Yang menyebabkan Pasien itu sering ke unit Gawat darurat Durasinya kira-kira 5-15 menit Terhilang Tertimbul lagi Lalu disertai dengan muak Kadang-kadang muntah Kalau misalkan sudah Berulang nyerinya Tidak dikasih obat Tidak ditangani Maka akan Timbul infeksi Dan akan jadi demam Gejala lain Biasanya pipisnya Agak terganggu Bisa sedikit-sedikit Kayak anyangan-anyangan Atau bahkan berdarah Bisa juga sampai dengan Retensi urin Retensi urin itu Dia tidak bisa Meluarkan pipis Sama sekali Jadi macet pipisnya Karena kesumbat oleh batu Sama ini Gejala yang tadi Sudah dipresentasikan Jadi Kadang-kadang Dari nyeri itu Kita bisa tahu Kira-kira lokasi batunya Dimana Walaupun Tetap Setelah ada gejala Setelah ada Pemeriksaan Status Genitalia Status Lokalisnya Tetap ada Pemeriksaan Penunjang Pemeriksaan 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 Lalu dilanjutkan Pemeriksaan Yang lain Setelah ini Akan ada Pemeriksaan Penunjang Ini Pemeriksaan Penunjang Yang biasa Kita lakukan Gambar Yang paling Kiri Atas Itu adalah Gambar Foto BNO Kita bilang Foto Polos Abdomen Batunya Seperti itu Di ginjal Yang sebelah kiri Yang ada Di panah Itu cukup besar Dan itu Bisa kelihatan Ada jenis-jenis Batu tertentu Yang tidak Bisa terlihat Dengan Foto Ronsen Contohnya Seperti Batu Asamurat Atau Batu Batu Inpeks Biasanya Dia tidak Terlalu Agak Samar Untuk Terlihat Maka Kita butuh Pemeriksaan Yang namanya City Scan Abdomen Kita sudah God Standarnya Itu City Scan Kita bisa Lakukan City Scan Non Contrast Pasien Tidak Perlu Puasa Tidak Perlu Pemeriksa Darah Sehingga Bisa Langsung Pada Saat Itu Diperiksa Dan Dilihat Hasilnya Cukup Cepat Sekitar 1-2 Jam Sudah Jadi Dan Karena Kita Sudah Terhubung Dengan Komputer Jadi Dengan Mudah Akan Ada Hasilnya Bisa Kita Lihat Di Tempat Ruang Praktek Kita Jadi Pasien Tidak Perlu Terlalu Banyak Menunggu Itu Sangat Memudahkan Buat Dokter Dan Pasien Pemeriksaan Lain Yang Sering Kita Lakukan Bisa Dilakukan Di Poliklinik Itu USG Gambar Yang Di Bawah Itu Sebetulnya Untuk Screening Awal Sekali lagi USG Dan Foto Ronsen Kita Tidak Bisa Mengatakan Dengan Pasti Atau Melihat Dengan Baik Posisi Batu Tata Laksana Terapi Kita Masuk Ke Pengobatan Kalau Ditanya Apakah Ada Obat Untuk Penghancur Batu Yang Bisa Menghancurkan Batu Jawabannya Tidak Ada Jadi Sampai Saat Ini Dimanapun Tidak Ada Obat Yang Bisa Kalau Batu Terbentuk Misalkan Satu Centi Tidak Ada Obat Yang Bisa Meluruhkan Dia Jadi Seperti Pasien Itu Konsep Pertama Yang Sering Salah Di Masyarakat Jadi Kasih Obat Dulu Yang Dimaksud Dengan Pasien Adalah Pinginnya Obat Untuk Menghancurkan Batunya Jadi Ketika Kontrol Beberapa Saat Kemudian Mereka Bilang Ini Kok Batunya Tidak Tambah Hancur Tidak Tambah Tidak Tidak Tambah Besar Jadi Jawabannya Yang Perlu Ditingfokan Ke Pasien Adalah Obat Ini Bukan Untuk Obat Penghancur Jadi Untuk Apa Obat Ini Satu Untuk Antinyeri Yang Sifatnya Sebetulnya Simptomatik Atau Mengurangi Gejala Seperti Itu Yang Kedua Adalah Obat Antinyeri Obat Antinyeri Ini Dia Sifatnya Untuk Membantu Sebetulnya Pengeluaran Batu Jadi Yang Tadi Ingat-ingat Seperti Yang Tadi Saya Singgung Di Awal Jadi Pada Batu Batu Yang Ukurannya Kecil 3 mili 2 mili Kali 1 mili Itu Sebetulnya Bisa Keluar Spontan Namun Pada Saat Keluar Biasanya Dia Melukai Saluran Pipis Dan Akan Terasa Nyeri Untuk Itu Kita Kasih Obat Obatan Antinyeri Untuk Membantu Sebetulnya Pengeluaran Nah Kalau Batu Batu Yang Di Atas 4 mili Maka Relatif Sebetulnya Agak Sulit Untuk Keluar Ini Terapi Konservatif Untuk Membantu Satunya Batu Yang Tidak Mengganggu Jangan Sampai Ada Komplikasi Udah Ada Batu Walaupun Ukurannya Kecil Tapi Dia Menyumbat Infeksi Bikin Nyeri Terus Menerus Ya Itu Udah Harus Tindakan Yang Ukurannya Kurang Dari 4 mili Masih Boleh Untuk Dilakukan Terapi Pembantu Pengeluaran Batu Terus Lokasinya Kalau Lokasinya Ada Di Bagian Ureter Ada Saluran 20-25 5 cm Itu Ureter Dia Kalau Udah Di bawah Maka Akan Lebih Mudah Untuk Kita Kasih Obat Obatan Ini Karena Peluang Untuk Keluar Jadi Lebih Besar Tapi Kalau Masih Di Atas Di Ginjal Di Ureter Yang Bagian Atas Maka Akan Lebih Sulit Untuk Keluar Chance Atau Peluang Untuk Keluar Semakin Rendah Pasien Pasien Yang Dengan Subsistu Infeksi Yang Kuman Sudah Lanjut Sudah Keseluruh Badan Nyeri Tidak Terkontrol Ada Gangguan Fungsi Ginjal Ada Comorbid Diabetes Hipertensi Asam Mura Tinggi Sebaiknya Tidak Dilakukan Tindakan Obat Dengan Obat Konservatif Terapi Setelah Obat Kita Langsung Serta Merta Dilakukan Pembedahan Kita Operasi Bedah Jadi Pemilihan Terapi Itu Berdasarkan Dari Satu Kondisi Pasien Yang Kedua Adalah Lokasi Batu Yang Ketiga Ukuran Batu Yang Keempat Adalah Komplikasi Yang Sudah Ditimbulkan Oleh Adanya Batu Tersebut Bisa Infeksi Bisa Perdarahan Kencingnya Berdarah Bisa Bengkak Ginjal Dan Berdasarkan Empat Itu Maka Akan Dipilih Terapi Yang Paling Sesuai Itu Apa Tentunya Selain Terapi Selain Indikasi Medis Ada Indikasi Yang Lain Satu Pilihan Pasien Yang Kedua Tentunya Harus Cost Efektif Ini Akan Saya Bahas Di Belakangan Karena Dalam Satu Dua Tahun Ini Mungkin Tadi Pak Budi Sempat Bilang Bahwa Kita Sudah Punya Laser Sehingga Untuk Batu Batu Yang Kompleks Yang Dulu Mungkin Kita Bisa ESWL Beberapa Puluh Kali Itu Bisa Laser Untuk Yang Itu Bisa Hanya Satu Kali Bisa Selesai Nah Kita Bahas Yang Pertama Non Invasif Itu Dia Tanpa Pembedahan Bisa Untuk Rawat Jalan Namanya ESWL ESWL Ini Bisa Dilihat Digambar Dia Posisi Pasien Pasien Sadar Ada Alat USG Dan Alat Penempak Batu Jadi Kita Pake Gelombang Ultrasound Yang Alat Itu Ditempel Probenya Di Badan Pasien Dia Akan Difokuskan Untuk Menghancurkan Batu Yang Saya Tadi Bilang Bahwa Dia Akan Menghancurkan Batu Yang Ukurannya Tidak Terlalu Besar Rata Rata Sekitar 5 Sampai 10 Itu Masih Sangat Baik Dengan ESWL Tapi Di Atas 15 Atau 1,5 Senti Ke Atas Biasanya Efektivitas Akan Mulai Berkurang Itu Berdasarkan Dari Ukuran Batu Lokasi Juga Menentukan Tidak Semua Lokasi Batu Itu Bisa Dianjurkan Oleh ESWL Memang Kelebihannya Adalah Alat Ini Betul-betul Nyaman Buat Pasien Jadi Seringkali Pasien Memilih Untuk Terapi Ini Karena Tidak Nyari Bisa Rawat Jalan Tidak Ada Pembiusan Memudahkan Memudahkan Untuk Batu-batu Yang Ukuran Kerja Tapi Untuk Batu Kompleks Relatif Tidak Dianjurkan Setelah Non-invasif Kita Lanjut Ke Minimal Invasif Yang Dua Yang Dilakukan Dengan Metode Laser Itu Bisa PCNL Bisa RIRS Ini PCNL PCNL Itu Terapi Minimal Invasif Penghancuran Batu Dengan Alat Jadi Alat Masuk Melalui Luka Kira-kira Satu Senti Satu Setengah Senti Satu Setengah Senti Dia Akan Ada Di Bagian Pinggang Akan Dilukai Lalu Alatnya Masuk Alat Penghancuran Batunya Ada Kameranya Seperti Endoskopi Saluran Cerna Nah Ini Ukuran Batu Berapapun Sampai Dengan 5 Sentimeter Cukup Efektif Jadi Relatif PCNL Ini Adalah Termasuk Lompatan Besar Dalam Terapi Batu Dimana Kalau Dulu Batu-batu Yang Kompleks Multiple Ukurannya Besar Di SWL Nggak Habis-habis Maka Dengan PCNL Bisa Beres Bisa Selesai Dalam Satu Atau Dua Sesi Tergantung Kondisi Pasien Next Slide Oke Ini Saya Seperti Apa sih Tindakan PCN Seperti itu Nanti Ada Alatnya Masuk Lalu Dia Ada Alat Penghancurnya Dengan Gelombang Ultrasound Ini Batu Cukup Kompleks Dan Selama Tindakan Kita Tetap Monitor Dengan Radiologi Yaitu Dengan Siam Dan USG Next Slide Yang Kedua Setelah PcNL Itu RIRS Nah RIRS Ini Termasuk Golongan Tindakan Yang Baru Beberapa Dan Mengalami Kemajuan Pesat Dalam Satu Dua Tahun Terakhir Jadi Sekarang Mungkin Mulai Bermunculan Rumah Sakit Baru Yang Dengan Kemudahan Memberi Akses Terhadap Laser Kalau Dulu Mungkin Ada Susah Laser Harganya Sangat Mahal Dan Belum Ada Merk Atau Banyak Saingan Jadi Dulu Memang Sulit Sekali Untuk Dan Mahal Harganya Tapi Sekarang Sudah Banyak Yang Jual Laser Dengan Harga Kompetitif Sehingga Rumah Sakit Yang Biasa Beli Laser Dia Akan Bisa Melayani Tindakan Yang Namanya RIRS Atau PCNL Ini Ini Lebih Dalam Tanda Kutip Lebih Lebih Nyaman Untuk Pasien Jadi Tindakan Ini Tidak Ada Irisannya Sama Sekali Tidak Ada Sayatannya Dia Akan Masuk Alat Yang Sangat Kecil Bisa Lihat Di Gambar Yang Kiri Dan Alat Itu Fleksibel Bisa Belok Belok Bisa Muter Sampai 180 Derajat Dan Alat Ini Kita Melakukan Beberapa Tindakan Batu Kompleks Terutama Yang Beberapa Bulan Ini Datang Batu Batu Yang Cukup Besar Batu Kompleks Dari Luar Kota Bukan Dari Tangerang Sekitaran Tangerang Sehingga Dengan Ada Alat Ini Bisa Kita Kerjakan Berbeda Dengan PCNL Alat Ini Untuk Dia Tidak Bisa Untuk Ukuran Batu Yang Terlalu Besar Sampai 5 cm Atau 4 cm Itu Kurang Efektif Tetapi Biasanya Kalau Pada Pasien-pasien Yang Tidak Ingin Ada Sayatan Dan Ingin Segera Pulih Misalkan Perawatan Cuma Satu Hari Maka Dia Akan Memilih Terapa Ini Walaupun Dua Kali Jadi Ini Bisa Dilakukan Dalam Dua Atau Tiga Kali Tindakan Sehingga Bersih Tertama Untuk Batu Kompleks Contoh Gambar Yang Di Kiri Boleh Dimainkan Ini Batu Pasien Ini Batu Kompleks Ukurannya Besar Sekitar 3-4 cm Dan Lokasinya Ada Di Banyak 4 Yang Sebelah Kiri Gambarnya Boleh Diklik Videonya Ini Berupa Video Ya Kita Bisa Lihat Dengan Laser Nah Ini Sisa Pecahan Batunya Kira-kira Metodenya Seperti Ini Jadi Nanti Ini Sudah As well Sebanyak 15 Kali Jadi Sebanyak 15 Kali Akhir Datang Ke Kita Pasien Sudah Sudah Hopeless Sebetulnya Nggak Beres Batunya Pinggang Nyerik Pipisnya Udah Mulai Nyeri Juga Infeksi Dimana Mana Akhirnya Kemarin Baru Dia Menjalani Dua sesi Dua sesi Ditindakan Yang pertama Kita Bereskan Batunya 70% Yang kedua Baru 30% Sisanya Dan Sekarang Sudah Stone free Sudah Bebas Batu Stop Kita Pindah Yang kanan Yang ke kanan Ini adalah Batu Di saluran Yang kiri Di ginjal Ini ada Di saluran Yang Ureter Dia Ruangannya Lebih sempit Beda Dengan Yang sebelah Kiri Alat Itu harus Benar Benar Fix Benar Benar Pas Sama Prinsipnya Dia akan Diancurkan Dengan Laser Next slide Oke Nah Pencegahan Pencegahan Ini set Terakhir Pencegahan Ini Sebetulnya Gaya Hidup Sehat Yang ini Sering Diulang Ulang Dan Kita Dulu Juga Dari Zaman Sekolah SD SMP SMA Juga Sering Dengar Ini Yang pertama Adalah Tentunya Hidrasi Cukup Minum Banyak Dengan Target Urine Outward Itu 2,5 Liter Perhari Batasi Konsumsi Garam Minuman Minuman Teh Itu Banyak Oksalat Lalu Kalau Bisa Tingkatkan Konsumsi Citrat Citrat Itu Ada di Jeruk Nipis Ada di Lemon Pasien 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 Batu Biasanya Mereka Sudah Tau Sehari Atau Dua Hari Mereka Minum Jus Lemon Atau Buahnya Akan Dikonsumsi Karena Dia Akan Menghambat Penyerapan Kalsium Salah Satu Kristal Tersering Dari Batu Di Indonesia Kalsium Lalu Protein Secukupnya Jangan Banyak Banyak Karena Protein Ini Banyak Masukuran Banyak Oksalat Lalu Perbanyak Buah Next Oke Terima kasih Atas Perhatiannya Bapak Ibu Semua Semoga Bermanfaat Jika ada Pertanyaan Silahkan Saya akan Coba Jawab Satu Persatu Selamat Siang Terima 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 Sudah Mengisi Di PAI Perkenalkan Saya Weni Kalau Boleh Saya Ngasih Satu Pertanyaan Ini Kalau Misalnya Ada Ada yang Bilang Kalau Kita Minumnya Terlalu Banyak Itu Juga Berpengaruh Pada Ginjal Apa Betul Karena Saat-saat Ini Ada beberapa Teman Yang Lagi Diet Dan Dia Haruskan Minum Minimal 3 liter Terima 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 Jumlah Minum Banyak Kita Itu Disesuaikan Dengan Berat Badan Kita Jadi Nah Dari Berat Badan Itu Dia Akan Kalau Kita Pernah Konsultasi Ke Ahli Gizi Itu Ada Perhitungan Untuk Hidrasi Jadi Berdasarkan Berat Badan Berapa Kebutuhan Cairan Yang Cukup Rata-rata Berat Badan 70 Kilo Dia Akan Dukuk Untuk 2,5-3 Liter Perhari Dengan Berat Badan 70 Kilo Tentunya Kalau Berat Badan Lebih Dari 70 Kilo Dia Akan Butuh Cairan Lebih Banyak Kalau Dia Di bawah 70 Kilo Dia Akan Butuh Cairan Yang Lebih Sedikit Dibandingkan Dengan 70 Kilo Itu Satu Jadi Dari Dari Berat Badan Kita Kita Bisa Sesuaikan Cairan Kita Enggak Perlu Khawatir Kalau Terlalu Berlebihan Sebetulnya Jika Fungsi Ginjal Normal Maka Itu Aman Jadi Pastikan Dulu Enggak Ada Fungsi Ginjal Kita Baik Dia Akan Tetap Difiltrasi Gak Ada Masalah Kalau Dia Berlebihan Nomor Dua Yang Selain Berat Badan Kita Yang Perlu Ada Aktivitas Kita Aktivitas Kita Menentukan Kalau Dia Atlet Atau Pelari Maraton Tentu Berbeda Dengan Kita Yang Kerjanya Di Kantor Atau Banyak Hiduk Atau Banyak Kerja Di Ofis Dan Orang Lapangan Itu Berbeda Itu Kebutuhan Cairan Berbeda Biasanya Plus Minus 500 CC Tergantung Aktivitasnya Berat Sedang Atau Ringan Kira-kira Seperti Itu Untuk Mengukur Kebutuhan Cair Jadi Gak Bisa Disamakan Tiap Orang Harus Minum 3 Liter Sehari Atau Harus Satu Setengah Liter Itu Bergantung Dari Kondisi Berat Badannya Berarti Masih Aman Ya Dok Selama Fungsi Gijal Baik Itu Aman Kalau Memang Di Bersaida Itu Kan Bisa Juga Kalau Ambil Pakai Laparoskopi Ambil Batu Ada Dok Bisa Bisa Kita Lakukan Cuman Laparoskopi Biasanya Kita Lakukan Untuk Batu Batu Yang Memang Tidak Bisa Lagi Dilakukan Terapi Terapi Jadi Laparoskopi Di bidang Batu Itu Sebetulnya Menghindari Operasi Bedah Pembedahan Terbuka Biasanya Itu Batu Batu Yang Sangat Kompleks Sangat Kompleks Itu Contohnya Batunya Penuh Mengisi Seluruh Ginjal Satu Yang kedua Biasanya Batu Itu Disertai Dengan Komplikasi Yang lain Misalkan Ada penyempitan Saluran Yang Harus Direkonstruksi Misalkan Ginjal Sudah Jelek Atau Musinya Sudah Menurun Sehingga Harus Diangkat Atau Ginjal Sudah Infeksi Sekali Bernanah Itu Harus Diangkat Harus Dibedah Baru Pilihan Pelan Pembedahan Ada Laparoskopi Dengan Ada PCRL Sama Rears Ini Dua Tindakan Terakhir Yang Terapi Minimal Kita Sudah Hampir Sangat Jarang Untuk Laparoskopi Karena Hampir Semua Kasus Batu Kita Bisa Pake Modalitas Itu Dibandingkan Dengan Yang Laparoskopi Wah Lebih Keren Ya Dok Lebih Nyaman Buat Pasien Sebetulnya Ya Memang Tapi Pasti Lebih Mahal Dok Maaf Kalau Mahal Nanti Coba Tanya Bukan Tanya Dokter Nih Satu Poin Yang Perlu Yang Saya Bila Tadi Ada Insuransi Kadang Kadang Kita Atau Pasien Nyaman Atau Pengen Kita Taruh Contohnya SOL SOL Memang Nyaman Buat Pasien Kadang Kadang Sering Batu Batu Yang Besar Kompleks Itu Pasien Maunya SOL 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 Bisa Beberapa Kali Bisa 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 Batu Kompleks Biasanya Bisa 3 4 Kali Bahkan Pasien Kita Yang Terakhir Datang Sampai 15 Kali Kok Bisa Sampai ACC 15 Kali Untuk Tindakan SOL Selain Satu Ginjala Jadi Rusak Sampai 15 Kali Yang Kedua Kosnya Juga Jadi Lebih Besar Kalau Kalau Dari Dari Awal Dilakukan Tindakan 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 RIS Mungkin Satu Kali Aja Atau Dua Kali 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 Ambil Mau Tanya Dok Kalau Seling BAK Ya Bang Air Kecil Itu Durasinya Di bawah Satu jam Dok Apa Ada Masalah Enggak Dengan Kantong Keminya Terus Yang kedua Jadi Air seni Kadang-kadang Seolah-olah Ada Kayak Mau keluar Sendiri Itu Gimana Yang pertama Kalau Pipis Satu jam Sekali Pipis Tentu Itu Bermasalah Karena Normalnya Pipis Setiap Tiga Sampai Empat Jam Sekali Itu Biasanya Agak Jarang Seperti Itu Paling Cepat Empat Jam Kita Masih Bisa Tahan Pipis Normalnya Enam Sampai Lapan Kali Kita Manusia Untuk Pipis Mengeluarkan Air seni Itu satu Jadi harus Diperiksa Problemnya Dimana Apa Ada infeksi Atau ada Saluran yang menyempit Atau kandung Keminya Terlalu aktif Itu harus Diperiksa Lebih lanjut Yang pasti Satu jam Sekali Itu Tidak Normal Dan Dilihat Waktunya Pagi Atau Siang Atau Sore Tergantung Karena Beda Mekanisme Penyakit Yang kedua Sering Pipis Apa Tadi Pak Yang kedua Yang kedua Air seni Seolah-olah Mau keluar sendiri Oke Urgensi Jadi Itu punya Kelainan juga Biasanya Pada Perempuan Usianya Yang sudah Mau mendekati Menopos Atau Menopos Kadar Hormon Estrogen Berkurang Hormon Estrogen Sangat Berpengaruh Untuk Elastisitas Dari Saluran Kemih Jadi Itu satu Yang kedua Biasanya Dengan Perempuan Yang sudah Melahirkan Paritasnya Lebih dari Dua Atau Tiga Sudah Lebih dari Tiga Biasanya Otat-otat Dasar Panggulnya Untuk Menopang Saluran Kemih Udah Mulai Lemah Itu Biasanya Dia Istilahnya Kebelet Atau Ngompol Bahkan Jadi Harus Buru-buru Kamar Mandi Itu Biasanya Kalau Usianya Di atas 40 Tahun Tapi Kalau Yang Masih Muda Ngalami Gejala Itu Paling Penyebab Infeksi Ini Harus Dilakukan Pemeriksaan Apa Pemeriksaan Cek Paling Sederhana Cek Urin Urin Rutin Yang Biasa Biasa Kita Dan Sederhana Bisa Dapat Banyak Informasi Buat Kita Baik Baik Terima Kasih Ada Dari Ibu Lina Mau Tanya Berapa Lama Batu Bisa Terbentuk Dan Menjadi Pembuat Kesakitan Bagi Seseorang Yang Kedua Apa Faktor Utama Sehingga Batu Itu Bisa Terbentuk Di Dalam Tubuh Seseorang Apakah Dari Makanan Atau Aktivitas Atau Ada Pemicu Lainnya Terima Kasih Yang Pertama Batu Itu Bisa Terbentuk Berapa Lama Kita Tidak Ada Yang Tau Kenapa Karena Mekanisme Badan Kita Untuk Tiap Orang Untuk Merespon Adanya Kristal Penumpukan Kristal Lalu Anatomi Kondisi Ginjal Itu Kayak Ruangan Ruangan Isinya Kayak Kamar Kamar Dan Berapa Kamarnya Berapa Jumlah Saringan Yang Ada Di Sana Untuk Menyaring Darah Itu Beda Beda Tiap Orang Jadi Untuk Waktu Sangat Berbeda Beda Oleh Karena Itu Bagi Bapak Ibu Yang Sudah Ada Riwayat Di Keluarga Sakit Batu Saluran Kencing Itu Sudah Mulai Periksa Terutama Di Usia Yang Tadi Yang Kita Usia Produktif Justru Sebetulnya 30-40 Tahun Ada Masalah Kita Kadang-kadang Kita Dalam Medikal Checkup Baru Ketauan Itu Sangat Baik Menurut saya Ada Medikal Checkup Rutin Setahun Atau Dua Tahun Sekali Minimal Ada Cek Urin Atau Ada USG Itu Bisa Sederhana Untuk Untuk Mengetahui Dan Penyebabnya Adalah Multifaktorial Dari Makanan Setiap Makanan-makanan Tadi Disebutkan Makanan Yang mengandung Kacang-kacangan Pink Seafood Teh Itu Ada Kristal-kristal Yang Dihasilkan Kristal Kalsium Oksalat Asam Urat Nah Kristal Ini Dia akan Tertahan Di Ginjal Numpuk Lama-lama Jadi Batu Gimana Biar Biar Nggak Numpuk Salah Satunya Minum Cukup Karena Plush-nya Dia akan Di-plush Jadi Nggak Sempat Mengumpul Di sana Gitu Oke Cukup Terjawab Ya Ibu Lina Terima Kasih Baik Berikutnya Dari Pak Lendra Berata Apakah Simptom Awal Orang Yang Menderita Batu Kumi Ini Apakah Ada Rasa Nyeri Di Bagian Tubuh Tertentu Kalau Sudah Ada Nyeri Berarti Batu Itu Sudah Menyumbat Jadi Batu Yang Ukuran Kecil Yang Baru Awal Terbentuk Itu Tidak Ada Gejalanya Ketika Dia Makin Membesar Dan Dia Berubah Posisi Tiba-tiba Mau Turun Ke Saluran Dan Saluran Itu Ukurannya Lebih Kecil Daripada Batunya Dia Akan Nyumbat Penyumbatan Itu Yang Sebetulnya Ginjal Bengkak Itu Yang Bikin Sakit Karena Di Kulit Ginjal Itu Dia Ada Saraf Saraf Yang Sangat Banyak Jadi Ketika Ginjal Itu Bengkak Dia Akan Mengaktifkan Saraf Saraf Nyeri Di Sebetulnya Kalau Ada Simptom Untuk Nyeri Berarti Sudah Harus Segera Ke dokter Untuk Tahu Apa Penyebab Nyerinya Apakah Terjawab Pak Lendra Berata Ya Thank you Baik Terima kasih Pak Lendra Berikutnya Ada Dari Pak Freddy Angga Dokter Doni Terima kasih Penjelasannya Mau nanya Apakah Ada Mekanisme Pemeriksaan Untuk Mendeteksi Adanya Batu Ginjal Misalnya Cek Urin Atau Urin Aja Atau Tanpa City Scan Kalau Misalnya Air seni Berbuih Apa Ada Kaitan Dengan Batu Ginjal Terima kasih Pemeriksaan Pertama Sederhana Untuk Screening Adalah Dua Yaitu Cek Urinalisis Cek Urin Dan WSG Dua Itu Sudah Sangat Banyak Memberikan Kita Informasi Kalaupun Dia aman Berarti Tidak Ada Batu Tapi Kalaupun Dia ada Batu Yang Kecil Ukurannya Atau Ragu Baru Nanti Akan Dilanjutkan Ke City Scan Jadi City Scan Sebetulnya Bukan Untuk Screening Jadi Untuk Screening Cukup Dengan Urin Cek Urin Rutin Dan USG Biasanya Kadang-kadang USG bisa Dikover Bisa Enggak Tergantung Selanjutnya Apa Selanjutnya Ini air Seninya Berbuih Berbuih Nah Berbuih Itu ada Pada Batu-batu Yang terinfeksi Dia akan Bikin Kensingnya Jadi Berbusa Atau Warna Keruh Bisa Seperti Itu Jangan Lupa Jangan Lupa Selain Sakit Batu Yang paling Sering Berbuih Itu Karena Ada Protein Di Dalam Urin Protein Harusnya Enggak Boleh Ada Di Dalam Urin Tapi Kalau Dia ada Dalam Urin Kita Harus Cek Apakah Ada Gangguan Pada Penyaringan Darah Yang ada Di Ginjal Jadi Karena Ginjal Masalah Itu Tersaring Protein Betul Jadi Protein Di Dalam Urin Tapi Kalau Dia Ada Gangguan Maka Dia Ada Protein Dalam Urin Oh Begitu Oke Baik Terima kasih Apa Terjawab Pak Freddy Ya Thank you Terjawab Thank you Dokter Berikutnya Ada Dari Pak Herman Itu Ditanya Kalau Pernah Ada Batu Sampai Kolik 20 tahun Lalu Sembuh Tanpa Operasi Dan Tidak Diketahui Batunya Hilang Kemana Aduh Batu Ya Bisa Hilang Kemana Tiba-tiba Apa Bisa Kambuh Lagi Dok Betul Batu Itu Bisa Batu Sorokomi Itu Penyakit Yang Penyakit Bisa Kambuh Betul Sekali Kenapa Karena Komponen Pembentuknya Kristal Kristalnya Itu Adalah Dari Makanan Yang kita Makan Sehari-hari Artinya Dari Lifestyle Kita Dan Dari Ada Faktor Genetik Atau Keturunan Kalau Faktor Genetik Kita Tidak Bisa Kontrol Tapi Yang Bisa Kita Kontrol Adalah Lifestyle Kita Gaya Hidup Kita Minum Kita Makan Makan Kita Atur Aktivitas Kita Olahraga Kita Tidur Cukup Kita Bisa Kita Atur Sebaiknya Untuk Pencegahan Faktor Faktor Itu Yang Harus Kita Benar-benar Perhatikan Jadi Kalau Banyak Minum Banyak Pipis Banyak Pipis Disesuaikan Dengan Berat Badan Kalau Berat Badannya 30 Kilo Atau 35 Kilo 40 An 40 Jangan Minum Sampai 3 Liter Karena Pipis Terus Satu Jam Sekali Kecing Juga Tapi Kalau Sering Nahan Bisa Kena Kecing Betul Kalau Sering Nahan Artinya Kan Ada Stasis Urin Di Sana Kristalnya Juga Harusnya Keluar Tapi Dia Numpuk Itu Yang Akan Jadi Penyebab Bacu Kalau Kita Sering Dan Dalam Jangka Waktu Yang Lama Oke Baik Makasih Ada Lagi Dari Ibu Marisa Dok Ijin Tanya Di Perut Bagian Bawah Kanan Perut Bagian Bawah Kanan Dan Panggul Lebih terasa Pegelnya Kalau Posisinya Berbaring Ke kiri Jadi Yang Kanan Di atas Sebaiknya Periksa Apa Kalau Saya Di Ronson dulu Tulang Belakangnya Kenapa Karena Kalau Keluhan Nyeri Itu Bisa Kita Tahu Sumber Dari Mana Kalau Yang Nyeri Seperti Yang Dikelukan Itu Lebih Ke arah Nyeri Pada Perubahan Posisi Jadi Kalau Perubahan Sosisi Maka Yang Pengaruh Sistem Pertulangan Dan Saraf Biasanya Kalau Kita Berubah Dari Satu Posisi Tertentu Dia Akan Tambah Nyeri Atau Berkurang Nyerinya Itu Karena Nyeri Pada Saraf Yang Di tulang Belakang Memang Gejalan Nyerinya Mirip Sekali Dengan Ginjal Tapi Kalau Nyeri Dari Ginjal Biasanya Dia Ibu Mau Berubah Posisi Bagaimanapun Dia Tidak Akan Jadi Berkurang Atau Tidak Akan Jadi Buka Aja Audionya Langsung Bertanya Sama Dokter Siang Dokter Silahkan Dok Kalau Misalnya Kita Pada Saat Menahan Urin Terus Tiba-tiba Kita Batuk Ada Keluar Sedikit Itu Perlu Diperiksa Apa Ya Dok Ini Adalah Keluhan Yang Cukup Sering Dan Kita Bilang Ada Stress Incontinent Jadi Incontinent Karena Kelemahan Dari Otot-otot Dasar Panggul Jadi Biasanya Kalau Yang tadi Cerita Ibu-ibu Atau Perempuan Yang Sudah Dekat Menopos Atau Sudah Melahirkan Anak Lebih Dari Dua Atau Tiga Biasanya Otot-otot Dasar Panggul Sudah Mulai Lemah Kalau Ada Batuk Sedikit Bersin Sedikit Atau Berubah Posisi Misalkan Dari Duduk Ke Berdiri Itu Dia Akan Ada Liket Dari Urine Nah Terapinya Seperti Apa Biasanya Paling Sederhana Adalah Snow Kegel Itu Ada Gerakan Untuk Menguatkan Otot Dasar Panggul Dan Itu Cukup Efektif Untuk Menghindari Tindakan Operasi Tindakan Selanjutnya Adalah Dioperasi Dipasang Kayak Penyangga Di Bagian Otot-otot Yang Lemah Seperti Itu Kalau Obat-obatan Relatif Tidak Banyak Oke Apakah Terjawab Ibu Ita Atau Ada Yang Kurang Jelas Sudah Pak Makasih Dokter Infonya Iya Sama-sama Makasih Ya Bu Ita Ada Ada Yang Chatting Lagi Mau Nanya Manfaat Untuk Hiperbalik Oke Untuk Hiperbalik Yang Berhubungan Dengan Batu Saluran Kemis Saat Ini Setau Saya Belum Banyak Digunakan Dan Belum Banyak Manfaat Untuk Batu Saluran Kemis Kita Lakukan Terapi Hiperbarik Itu Pada Pasien Pasien Yang Rekonstruksi Atau Pasien Pasien Dengan Gangren Pada Saluran Genitalia Biasanya Kalau Pasien Diabetes Dia Ada Luka Sedikit Di Bagian Buah Zakar Atau Di Bagian Penis Kita Lakukan Udah Nanah Semua Dikeluarin Untuk Memperbaiki Luka Di Daerah Sana Terapi Perbarik Sangat Membantu Jadi Dia Berikan Oksigen Selain Untuk Membunuh Puman Dia Akan Membuat Jaringan Di Sana Akan Jadi Lebih Baik Itu Yang Kita Lakukan Tapi Untuk Batu Sampai Saat Ini Belum Ada Penelitian Yang Bisa Oke Terima kasih Apakah Terjawab Ibu Mary Langsung Ya Silahkan Ibu Mary Terima Ini Pak Dokter Mau Tanya Hiperbalik Itu Kalau Kita Untuk Usia Tua Kadang Kadang Cepat Capek Itu Ada Manfaatnya Enggak Pak Oke Kalau Untuk Cepat Capek Dan Berhubungan Dengan Saluran Pernapasan Dan Saluran Sistem Jantung Saya Gak Banyak Berkecimpung Di Sana Untuk Tahu Apakah Benar Ada Manfaatnya Atau Enggak Karena Paper Paper Saya Belum Bisa Baca Belum Banyak Tahu Mengenai Kesana Jadi Mungkin Bisa Nanti Kalau Ada Sesi Dari Dokter Jantung Atau Dokter Interna Lebih Bagus Untuk Jawab Kompetensi Saya Di Urologi Di Saluran Kemi Perbarik Tadi Saya Cerita Untuk Perbaikan Perbaikan Pada Luka Oh Oh iya Oke Makasih Terjawab Ya Makasih Jadi Untuk Luka Yang Cepat Sembu Aja Ya Membunuh Kumannya Dan Dia Akan Memperbaiki Jaringan Jaringan Oksigen Kalau Seandainya Itu Untuk Penambahan Oksigen Di Perbalik Tidak Ada Itu Mungkin Dokter Spesialis Paru Atau Interna Yang Akan Lebih Bagus Untuk Menjawab Begitu Oke Oke Makasih Bu Mary Dok Ini Ada Tanyaan Dari Pak Freddy Kalau Biasanya Untuk Metode Apapun Untuk Batu Dikeluarkannya Melalui Urian Atau Disedot Dok Berbeda Kalau Pada Saat Istilahnya Kadang Kita Pakai Istilah Disedot Sebetulnya Dia Ada Satu Alat Yang Dia Akan Mengambil Pecahan Pecahan Yang Agak Besar Yang Kedua Kalau Pecahan Pecahan Kayak Pasir Atau Lebih Halus Dia Akan Ada Untuk Menyedot Pada Saat Tindakan Nah Biasanya Kalau Tindakan Minimal Invasif Yang RIR RIRS PCNL Itu kita Time Limited Jadi Ada Waktu Operasinya Tidak Boleh Lebih Dari Satu Setengah Jam Atau Dua Jam Karena Kalau Kita Lebih Dari Itu Maka Risiko Infeksi Saluran Kemi Akan Meningkat Karena Kita Banyak Manipulasi Ada Alat Yang Masuk Di Ginjal Dan Lain Lain Jadi Kalau Sudah Satu Setengah Jam Dua Jam Yang Bisa Kita Sedot Dan Kita Ambil Pecahannya Sebanyak Mungkin Kita Ambil Tapi Pasir Pasir Risa Dia Keluar Bersama Dengan Urin Oleh Pada Saat Setelah Tindakan Kita Anjurkan Pasien Untuk Banyak Minum Kalau Seperti Itu Misalkan Ada Time Limit Tingkat Risikonya Tinggi Untuk Lewat Biasanya Itu Dilakukan Lagi Mungkin Berapa Lama Lagi Jarak Paling Cepet Dua Minggu Biasanya Pasien Pulang Dulu Recovery Baru Kalau Dia Butuh Sesi Yang Kedua Dia Akan Dilanjutkan Yang Kedua Jadi Oleh Karena Itu Saya Bila Batu Yang Kompleks Dari Awas Saya Bila Bila Ini Satu Kali Beres Apalagi Batunya Pisa-pisa Ada Yang Di Atas Yang Di Bawa Yang Di Tengah Beda Lokasi Nah Itu Biasanya Saya Bila Ini Kemungkinan Dua Sesi Tergantung Jumlah Dan Ukuran Batunya Kadang Tiga Sesi Kadang Kalau Bisa Satu Sesi Bisa Beres Dalam Satu Sesi Umumnya Orang Di Indonesia Ini Rata-rata Satu Sesi Atau Sesi Biasanya Rata-rata Satu Sesi Satu Sesi Beres Kebanyakan Satu Sesi Yang Dua Sesi Untuk Case-case Khususus Yang Belakangan Yang Kita Dapat Banyak Case-case Khususus Yang Udah Kemana-mana Muter-muter Komplikasi Baru Ke Kita Yang Kita Bisa Lakukan Ini Alhamdulillah Bisa Sampai Sejauh Ini Masih Bisa Kita Kita Tangani Baik Teman-teman Boleh Dibuka Yang Lain Yang Mau Ditanyakan Kembali Sama Dokter Atau Mungkin Bisa Tanya Juga Mengenai Fasilitas Yang Ada Di Bersada Bu Anin Kalau Ada Yang Mau Nanya Silahkan Lalu Dok Boleh Nanya Lagi Ya Boleh Silahkan Bu Dok Mau Tanya Apa Si Yang Gak Boleh Dilakukan Oleh Seseorang Begini Dua Tahun Yang Lalu Itu Koko Saya Ginjalnya Sampai Diambil Satu Karena Ada Batu Ginjal Kata Dokter Dan Itu Dioperasi Saya Agak Bingung Sendiri Manusia Dengan Dua Ginjal Bisa Hidup Dengan Satu Ginjal Bisa Hidup Juga Hal Apa Yang Semestinya Tidak Boleh Lagi Dilakukan Oleh Orang Yang Sudah Dioperasi Diambil Ginjal Satu Terima Kasih Oke Baik Terima Kasih Ginjal Itu Fungsinya Banyak Salah Satu Yang Paling Untuk Mengurangi Kerja Berat Ginjal Itu Konsumsi Protein Terutama Protein-protein Yang Hewan Bukan Yang Protein Protein Kalau protein Yang Nabati Dia Protein Akan Lebih Lebih Protein Protein Yang Hewani Dia Akan Lebih Lebih Berat Kerja Itu Ginjal Itu Satu Yang Kedua Selalu Sesuaikan Dengan Berat Badan Jumlah Jumlah Minum Dengan Berat Badan Karena Salah Satu Fungsi Ginjal Ada Dia Mengatur Cairan Dalam Badan Kalau Ginjal Sudah Satu Tentu Dia Masih Bisa Tetap Aktivitas Fungsinya Masih Oke Bahkan Kita Punya Atlet Ginjal Satu Masih Bagus Masih Bisa Kompetisi Cuman Permasalahannya Dia Harus Mengatur Apa Yang Dimakan Dan Apa Yang Diminum Itu Sebetulnya Lalu Kalau Untuk Suplemen Yang Lain Boleh Diminum Kayak Suplemen Kalau Diperlukan Dan Kurang Sebaiknya Dengan Suplementasi Tapi Jangan Juga Berlebihan Karena Dia Difiltrasi Atau Dibuang Juga Lewat Ginjal Yang Pasti Screening Jangan Lupa Kalau Ginjal Satu Harus Diingat Harus Sering Screening USG Jadi Kalau Ada Kelainan Sedikit Bisa Langsung Dikoreksi Tidak Perlu Sampai Harus Diangkat Lagi Atau Kalau Sudah Rusak Dua-duanya Harus Cuci Darah Jadi Panjang Ceritanya Itu Kalau Dari Segi Aktiviti Apakah Aktiviti Apa Yang Mungkin Kira-kira Nggak Boleh Dilakukan Lagi Karena Fokusnya Suka Olahraga Juga Olahraga Kalau Aktiviti Itu Disesuaikan Dengan Kondisi Jantung Dan Fit Atau Kebugaran Untuk Diginjal Kalau Ginjal Yang Satu Masih Masih Bagus Dia Oke Untuk Mengeluarkan Asam Urat Atau Laktat Habis Kita Aktivitas Masih Oke Kecuali Ginjal Yang Satu Ini Yang Bermasalah Juga Maka Aktivitas Dikurangi Tapi Kalau Ginjal Masih Oke Aktivitas Silahkan Asal Disesuaikan Dengan Komorbiditas Yang Ada Jantung Diabetes Hipertensi Dan Lain Lain Oke Dok Boleh Tanya Boleh Boleh Dok Kalau Frekuensi Apa Kencing Terus Di Malam Hari Itu Normal Atau Tidak Ya Dok Kalau Di Siang Hari Pan Pan Aja Laki Atau Perempuan Oke Terima kasih Ya Dok Ya Sama Sama Kalau Untuk Perempuan Mesti Dilihat Apakah Ada Overaktivitas Dari Kandung Kemih Satu Yang Kedua Kalau Lebih Sering Di Malam Hari Itu Anda Harus Dilihat Hormonnya Jadi Di Ginjal Itu Menghasilkan Hormon ADH Antidiuretic Hormon Itu Dia Akan Fungsinya Untuk Mengatur Cairan Seberapa Banyak Cairan Yang Keluar Jadi Kalau Ada Disfungsi Pengaturan Dari Hormon Tersebut Maka Cairan Yang Dikeluarkan Pada Malam Hari Lebih Banyak Dia Aktif Di Malam Hari Hormon Jadi Nanti Ada Obat Obatan Sekarang Baru Masuk Setahunan Ini Obat Untuk Mengatur Jadi Pasien-pasien Yang Dengan Keluarnya Sering Di Malam Hari Terus Jumlahnya Banyak Dikasih Obat Itu 2-4 Minggu Di Evaluasi Dan Rata-rata Mereka Akan Ada Perbaikan Tentunya Harus Diperiksa Dulu Fungsi-fungsi Lain Gak Ada Penyebab Lain Selain Yang Gangguan Hormon Itu Oke Bahaya Gak Dok Kira-kira Bahaya Gak Tapi Mengganggu Kualitas Hidup Karena Kalau Bolak-balik Ke kamar Mandi Di Malam Hari Akan Mengganggu Tidur Ya Performancenya Akan Menurun Terutama Yang Masih Aktif Kadang-kadang Yang Gak Masih Aktif Pun Yang Udah Pension Pun Juga Merasa Terganggu Kalau Bolak-balik Di kamar Mandi Satu Resikonya Juga Akan Besar Terutama Yang Udah Lansia Atau Yang Udah Ada Gangguan Gerak Atau Komorbiditas Ya Akan Beresiko Jatuh Kalau Bolak-balik Sering Ke kamar Mandi Oke Jadi W-Out Nanti Minum Obat Atau Harus Periksa Dulu Ya Harus Periksa Dulu Oke 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 Makasih Makasih Ibu Vera Baik Bapak Ibu Ini Pertanyaan Terakhir Sudah Kita Tutup Karena Memang Di Batsaida Nanti Akan Dipakai Lagi Studio Ya Gitu Ya Acaranya Banyak Oke Saya Serahkan Kepada Ibu Anindia Siapa Penanya Terbaik Nanti Akan Diberikan Souvenirnya Gitu Itu tadi Dokter Sempat Mengatakan Asam urat Bisa terbuang Lewat ginjal Ya dok Benar Ya dok Jadi Hasil Dari Metabolisme Asam urat Yaitu Kristal-kristalnya Pak Justru Jadi Jadi Dalam Bentuk Kristal Bukan Asam urat Jadi Kalau makanan Kita makan Makan Mengandung Asam urat Dia akan Masuk ke Usus Dicernak Asam urat Diserap Usus Di metabolisme Usus Halus Sampai Ntar Sari Patik Kristal-kristalnya Dia lewat Ginjal Akan Difiltrasi Isalnya Difiltr Itu kan Isinya Filter-filter Semua Unit-unit Filter Dia akan Difiltrasi Disana Kalau Bapak Banyak Makan Yang Ngandung Asam urat Salah satunya Loginya Atau Proses Mekanik Yang terbentuk Batu Adalah Seperti itu Dia banyak Makannya Kristalnya Banyak Numpuk Dan Dia gak Terbuang Di urat Lewat Saluran pipis Lama-lama Akan Jadi Batu Apakah Bisa Dibantu Dengan Banyak Minum Banyak Minum Bisa Dia akan Mengurangi Waktu Transit Kristal Itu Di Ginjal Tapi Kita Gak Tahu Di ruangan Mana Dia Dia akan Numpuk Kristal-kristalnya Kalau ada yang Ruangan yang Sempit Pintunya Sempit Dia Akan Susah Walaupun Minum Banyak Dia akan Ketahan Di sana Kalau yang Pintunya Besar Dia akan Gampang Untuk Keluar Jadi Sebegitu Kompleksnya Proses Di dalam Badan Kita Oke Yang terbaik Minum Anget Atau Biasa Sama Sama Karena Ketika Masuk Ke Dalam Badan Dia Gak Akan Disisokkan Dengan Suhu Tubuh Bapak Peminum Air Es dari Luar Juga Kalau Di dalam Badan Dia akan Disiapkan Dengan Suhu Tubuh Di ginjal Sama-sama Sama Sanya Oke Terima kasih Dok Dok Mau nanya Praktek Hari Apa Dok Saya Senin Rabu Sabtu Jam Kalau Senin Rabu Jam Sembilan Sampai Jam Tiga Sore Kalau Sabtu Jam Sembilan Sampai Jam Dua Siang Oke Saya Mau Kontrol Silahkan Sampai 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 Sub indo by broth3rmax